Hampir dipastikan bulan Oktober ini Apple bakal merilis rangkaian produk baru, salah satunya iPhone seri 12 termasuk yang dibenamkan dengan teknologi generasi kelima atau 5G. Dilansir CNBC International, sebuah laporan menyebut bahwa Apple sudah meminta suppliers untuk menyediakan iPhone seri terbaru hingga 80 juta unit. Empat seri terbaru dilaporkan memiliki spesifikasi dua produk reguler berukuran 5,4 dan 6,1 inci. Sementara dua lainnya dikategorikan produk premium yang berukuran 6,1 dan 6,7 inci. Selain iPhone, perusahaan yang bermarkas di California ini juga akan meluncurkan iPad Air, dua seri jam, headphone model baru hingga HomePod. Kemarin saham Apple ditutup menguat 2 persen, sementara saham perusahaan supplier produk Apple terimbas dan meningkat rata-rata di atas 2 persen. Terima kasih telah menonton!